Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hain Elektronik Oke teman-teman disini kita akan mereview salah satu mesin tercanggih di 2023 ini Dengan mesin cuci Samsung Dengan tipe WD21T6500GV ya teman-teman ya Dan untuk mesin cuci ini dengan kapasitas Untuk washernya itu 21 kg Dan juga ada dryernya itu 12 kg Lalu untuk mesin cuci ini sendiri juga dilengkapi dengan garansi selama 20 tahun Dan juga sudah dengan teknologi digital inverter Selain itu untuk mesin cuci ini membutuhkan dayanya itu 2100-2500 Lalu disini kita tidak hanya akan mereview untuk kelengkapan seperti ini Tapi kita juga akan ajarkan juga cara pakainya ya Jadi teman-teman kalau suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Lalu disini kita akan coba buka untuk di tempat detergennya Dan untuk tempat detergennya itu sudah dilengkapi dengan teknologi auto softener dan juga auto detergen Lalu keunggulan dari teknologi untuk auto ini Jadi teman-teman bisa buka seperti ini bisa kita teter Lalu kita di rumah teman-teman bisa tinggal isi aja sebanyak mungkin Untuk softenternya atau detergennya disini Lalu dia akan untuk proses pengambilan itu nanti kita akan proses Dengan sistem sensor itu Seberlu sebanyak pakain yang kita cuci ya teman-teman ya Jadi dia akan mengambil prosesnya itu untuk pengambilan softener dan juga detergennya itu sebanyak pakain yang kita cuci aja Jadi untuk softener dan detergennya ini sudah sangat irit sekali teman-teman Lalu disini kita coba akan lihat untuk isi dalamnya Dan juga untuk mesin cuci ini teman-teman bisa lihat disini Ini dengan tipe BD21T6500GV Lalu disini ada keterangan juga untuk gos itu 21kg dan juga dry itu 12kg Dan untuk mesin cuci ini sudah kombo antara gos dan dryer ya teman-teman Jadi teman-teman disini sudah sangat lengkap Lalu untuk tabungnya sendiri Teman-teman disini kita bisa lihat untuk isi kelilingnya Itu untuk bahan drumnya ini sudah full stainless seperti ini Dan juga dilengkapi dengan plastik seperti ini ya teman-teman ya Itu berfungsi untuk Membuat pakaian yang di bawah itu bisa ke atas Lalu yang di atas itu bisa ke bawah juga Lalu disini teman-teman bisa lihat disini ada yang kuning Itu namanya Ini untuk spot ya teman-teman ya Jadi untuk penyiraman airnya itu Untuk spot air itu lebih kencang Jadi untuk Menghilangkan noda dipakai yang cukup membandel Itu juga jauh lebih bersih Menggunakan teknologinya ini ya teman-teman ya Lalu disini teman-teman bisa lihat Untuk bahan karetnya itu juga sangat bagus Ini tebal jadi gak mudah Gocor juga ya teman-teman ya Jadi untuk mesin cuci ini sudah sangat bagus sekali Lalu disini juga dilengkapi dengan lampu LED Untuk lampu LEDnya ini berwarna putih Disini kita bisa lihat untuk lampu LEDnya Itu untuk lampu LEDnya Teman-teman bisa lihat itu dan Untuk daya lampunya itu sangat kecil Ini hanya memerlukan daya 5 watt aja ya Jadi gak terlalu boros juga Lalu disini teman-teman bisa lihat untuk di bagian penutup pintunya ini Ini menggunakan bahan plastik Fiber ya teman-teman seperti ini Dan juga transparan Jadi teman-teman bisa nanti bisa lihat isi dalamnya waktu proses pencucian juga Dan untuk mesin cuci Samsung ini sudah dilengkapi dengan smart thing dan juga bisa terkonek dengan jaringan internet di rumah Ini teman-teman bisa lihat disini Lalu disini teman-teman bisa juga download aplikasi smart thing seperti ini Ini bisa kita download di HP Android Dan untuk aplikasi smart thing ini kita bisa melihat proses pencucian Kita bisa mengatur proses pencuciannya juga dari HP Android kita atau dari HP iPhone juga bisa ya Dan disini kita coba hidupkan Dan untuk tombolnya ini semuanya sudah touchscreennya teman-teman Kita coba Hidupkan seperti ini Dan setelah kita hidupkan teman-teman bisa tekan untuk di bagian ini Ini ada tombol yang ini kita tekan aja sampai Welcome Lalu kita tekan lagi Sampai seperti ini ya teman-teman ya Dan disini untuk proses pencucian Untuk proses pencuciannya teman-teman bisa Geser untuk di siklusnya yang teman-teman perlukan untuk mencici pakaian di rumah Disini ada 24 menu kurang lebih ya teman-teman ya Dan disini sangat lengkap sekali seperti blus Lalu gul Active wear, baby care Seperti ini Dan disini untuk ini ada gambar suhu temperatur Paksimal RPM nya itu 1100 Disini lalu teman-teman untuk mempunyai Setelah kita atur seperti ini Setelah kita atur teman-teman tinggal start aja di bagian ini Lalu jika kita ingin menggunakan dry nya itu teman-teman bisa tekan di bagian add optional Ini ada gambar plus Oke seperti ini Setelah kita tekan akan muncul Tulisan seperti ini dan teman-teman bisa geser aja seperti ini Ini dry nya bisa kita on kan seperti ini Dan disini teman-teman bisa lihat untuk menu nya itu sangat lengkap Untuk dry nya Jadi kita bisa tergantung teman-teman untuk pengeringannya Lalu bubble shock nya bisa kita aktifkan juga Ini perendaman bubble shock ini perendaman dengan busa ya teman-teman ya Bisa deterjen ya Lalu protek Dan untuk disini teman-teman kita juga bisa Disini juga ada lampu light nya drum light itu untuk lampu yang di bagian drum nya teman-temannya Jadi waktu pencucian ini lampunya bisa kita aktifkan seperti ini Nah ini udah kita on kan Jadi teman-teman bisa lihat Untuk melihat isi dalam waktu proses pencucian Seperti ini teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat itu dalam tabungnya itu Kelihatan ya teman-teman ya Dan juga ada karena ada lampunya juga jadi nambah Terang ya teman-teman ya Seperti ini dan Disini untuk Proses head nya ini kita Untuk dryer Untuk penggunaan dryer itu teman-teman memerlukan daya itu 2500 watt Dan ini cukup gede ya teman-teman ya Untuk dryernya ini cukup gede tapi untuk Jika kita menggunakan pencucian normal Dengan dan juga tanpa uap Dan juga tanpa Pemanas ya teman-teman ini untuk pencucian nya ini sangat kecil sekali Dia hanya memerlukan daya itu Jika kita matikan seperti ini Oke teman-teman Nah jika kita matikan itu ada tertulis CO Atau full Ini untuk pencucian daya nya itu sangat kecil Hanya 400 watt ya teman-teman ya Jadi usahakan setiap kali pencucian Itu jika kita Untuk temperaturnya ini Kita matikan di full Seperti ini ya teman-teman ya Sehingga daya listrik yang diperlukan itu Tidak besar dan tidak buruk Dan jika terkonek dengan jaringan internet Nanti disini akan muncul ya teman-teman ya Disini akan muncul Terhubung dengan jaringan internet Dan nanti disini sinyalnya itu akan otomatis Ada ya teman-teman ya Dan untuk teman-teman Untuk reviewnya kita cukup sampai disini Kalau teman-teman suka Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih Terima kasih